Jumat pagi, jajaran Kodim 0718 Pati melaksanakan panen demontrasi plot padi di Duku Jolali, Desa Karangwagli, Kecamatan Terangkil. Dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pelaksanaan panen demplot tetap berjalan maksimal. Secara simbolis, Dendim 0718 Pati memimpin panen demplot tersebut dengan menggunakan alat kombin harvester. Dan Dendim 0718 Pati, LATKOL CZI Adi Ilham Zamani mengatakan, Panen demplot padi ini merupakan program kegiatan milik Kodim Pati, sedang untuk lahan atau sawah, menyewa dari petani setempat. Untuk demplot yang dikelola Kodim Pati, pada panen kali ini dengan sistem sewa tanah dengan luas lahan 1 hektare. Total hasil panen yang didapat dengan jenis tanaman Inpari 32 memperoleh hasil sekitar 7,7 ton. Selanjutnya, pemrosesan padi akan dititipkan pada pihak ketiga, yakni untuk menggilingan padi. Pihak ketiga itu merupakan mitra Kodim dan nantinya hasil panen dalam bentuk beras tersebut akan disimpan agar di kemudian hari bisa dimanfaatkan Kodim 0718 Pati untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Panen sawah demplot dari Kodim 0718 Pati. Jadi ada program kegiatan yang dimiliki oleh Kodim adalah memiliki sawah atau padang yang digunakan untuk pertanian padi. Dan saat ini kita sudah melaksanakan panennya. Untuk luasnya? Luasnya kurang lebih 1 hektare. Ini 1 hektare dan mudah-mudahan untuk panen kali ini hasilnya bisa maksimal. Diharapkan dengan panen demonstrasi puat padi ini bisa memperkokoh hubungan TNI bersama rakyat dengan ikut mengabdikan diri kemasyarakatan melalui pemenuhan kebutuhan pangan terlebih saat pandemi COVID-19 seperti sekarang. Tim Liputan Jahaya TV